Kadis Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Debika lalu mengatakan Pemda Sulawesi Utara belum menerima adanya laporan terkait kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Sulawesi Utara. Meski demikian, pemerintah harus melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan perkembangan di setiap daerah. Pemerintah mengatakan gangguan ginjal akut progresif atipikal adalah suatu keadaan di mana terjadi penurunan cepat dan tiba-tiba pada fungsi filterasi atau penyaring ginjal yang terjadi pada anak usia 0-18 tahun yang disertai gejala berkurangnya frekuensi buang air kecil tidak terdapat serta peningkatan ureum kreatinin yang disertai atau tanpa disertai gejala protromal seperti demam, diare, muntah, batuk, dan pilat. Ada pun dugaan sementara penyebab gangguan gagal ginjal akut ini adalah obat sirup yang terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol. Dengan saat ini kami belum mendapat laporan berkonfirmasi mengenai gagal ginjal pada anak ini. Namun kami terus melakukan penyelidikan epidemiologi di seluruh kabupaten kota. Bersama-sama tentu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bu, kalau kasus meninggal kan belum ada, tapi apakah yang sementara dirawat ada indikasi ke gagal ginjal atau seperti itu? Belum, sementara itu belum. Langkah pencegahan dilakukan pemerintah daerah, antara lain meminta farmasi untuk sementara tidak mendistribusikan obat batuk sirup, termasuk rumah sakit, apotek, toko obat, dan klinik. Pemerintah meminta warga jika ada anak menunjukkan gejala penurunan frekuensi urin atau tidak ada urin dengan atau tanpa gejala prodormal lain agar segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Para orang tua yang memiliki anak terutama usia balita juga dihimbau untuk sementara tidak mengkonsumsi obat yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang berkopanten. Yang namika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara